Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel kami yaitu Taufik Cat Tutor dan juga selamat datang kembali di salah satu video kami yaitu tutorial tentang Adobe Photoshop bagian kedua untuk pemula sebelumnya saya pernah bilang di video sebelumnya yaitu untuk fokus pada toolbox saja dan isi-isinya pada kesempatan sebelumnya saya menjelaskan tentang area seleksi dan tool-tool yang digunakan nantinya nah pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang tool-tool yang akan digunakan untuk menggambar di Adobe Photoshop ini pada Adobe Photoshop ini kalian juga bisa menggambar loh menggunakan mouse ataupun menggunakan tool tambahan yaitu pen tab nah langsung saja kita bahas ya tool-tool apa yang akan kita gunakan nantinya pertama ialah brush tool brush tool ini adalah yang paling sering digunakan baik di Photoshop software ini maupun di software-software lainnya nah biasanya pada menggambar kita mengatur opacity nya menjadi sedikit untuk sketsa dan nantinya opacity akan ditambah dan atau dimaksimalkan untuk line art nantinya nah jikalau sketch nya sudah selesai nah mampung sekalian langsung saja saya jelaskan brush tool sekalian juga saya tambahkan penjelasan tentang tool-tool tambahan lainnya ya baik brush tool brush tool adalah untuk membuat objek polisan kuas yang berikutnya pencil tool yaitu untuk membuat objek curutan pencil yang ketiga adalah untuk mengganti warna pada sebuah gambar yang terakhir mixer brush yaitu untuk membuatkan polisan dengan mencampurkan warna kuas dan warna gambar ya kira-kira seperti itu penjelasan singkat terhadap tool-tool nya nah berikutnya ada pun cara penggunaan tool brush ini yaitu dengan cara menggunakan kursor nya sesuai dengan keinginan kita contohnya saya menggambar bulat disini menggunakan mouse anggap saja ini juga kira menggambar mouse lumayan susah karena brush ini lebih bagus kalau kita menggambarnya dengan perlahatan taban yaitu pen tab ataupun digital pen itu lebih mempermudah kita untuk menggambar menggunakan tool ini nah berikutnya tool kedua yang kita pakai untuk menggambar yaitu adalah pen tool pen tool ini adalah yang paling sering digunakan oleh para pengguna mouse untuk menggambar dikarenakan oleh penggunaannya yang sangat mudah yaitu dengan mengkliknya saja seperti ini nah contoh disini saya akan membuat bulat seperti di sampingnya cukup mudah bukan berikutnya setelah kita selesai kita juga bisa mengatur warna dari garis tepi dan isinya dengan stroke dan fill stroke ini adalah untuk kita mengatur warna dari tepinya bisa dengan tebal tipis terserah kalian jikalau ingin kita mengisi warna dari pen tersebut kita menggunakan fill seperti ini hasilnya kira-kira nah kira-kira seperti itulah penjelasan dari perawatan-perawatan yang akan digunakan nantinya untuk menggambar berikutnya jikalau kita ada kesalahan dalam gambar seperti yang di sebelah kiri itu kita bisa menggunakan air racer tool untuk menghapusnya yaitu tool yang ini kita juga bisa mengatur ukuran air racernya untuk menghapus nantinya ada pun jika cara menggunanya yaitu seperti ini kurang lebih sama seperti brush dengan cara menggerakkan cursor sesuai dengan keinginan kita nah seperti ini kira-kira nah dalam racer ini terdapat juga tambahan tool lainnya seperti yang kalian lihat nah langsung saja kita bahas yang kedua background racer tool background racer tool ini seperti namanya yaitu menghapus background dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya dengan cara sampel terdapat tiga pilihan di sini yaitu pertama sampling continuous yaitu untuk men-sampling secara kontinu atau secara lanjut sesuai namanya yang kedua yaitu sampling ons sampling ons jadi dia akan men-sampling satu dan akan menghapus nama yang di-sampling itu saja seperti yang kalian lihat yang hitam itu tidak terhapus tapi yang putih terhapus beda seperti yang pertama sampling continuous yang terakhir adalah magic eraser magic eraser inilah yang paling gampang karena dia menghapus gambar background dengan satu kali klik saja dan dia akan menghapus semuanya dengan yang memiliki kesamaan warna kurang lebih sama seperti magic wand yang sudah dijelaskan terlebih dahulu pada video sebelumnya kita tentunya juga bisa mengatur solenusnya juga untuk mengatur apa saja yang nantinya akan terhapus oleh tool ini nah kurang lebih itu saja yang akan kita gunakan nanti ini dalam menggambar basic-basicnya nah sebagai tambahan saya tambahkan berapa tool yang digunakan untuk menggambar warna nantinya untuk warna kita bisa menggunakan brush tool awalnya juga gak apa-apa misalnya saya disini warna merah saya seleksi bentar biar mudah gak keluar nah seperti ini saya mewarnai nah seperti ini kira-kira seperti ini nah namun kita juga bisa langsung mewarnai semuanya dengan satu klik saja seperti magic wand dan yang tool magic eraser juga seperti dengan paint bucket ini kita bisa langsung mewarnai semuanya seperti ini nah ya tidak mempersulit dan paling mudah juga menggunakannya dan juga jangan lupa untuk sama sebelumnya juga ini toolnya kita bisa mengatur tolerance nya sebenarnya untuk warna kita juga bisa mengatur dengan dodge dan war nantinya ini tapi akan diselesaikan di video tutorial-tutorial nantinya yang akan datang kurang lebih untuk hari ini itu saja jikalau ada yang kurang mendesak dari saya atau ada yang kurang mengerti mohon maaf terima kasih assalamualaikum